Intro Halo sahabat ceria semua, jumpa lagi di program Dunia Ceria Apa kabar nih adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya Syukurlah Nah sekarang siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita? Kabirnya sudah siap nih membacakan cerita Ini dia judul buku yang akan kita baca hari ini Judulnya adalah Kring Kring Buku ini ditulis oleh Nur Hayati Pujiastuti Dan diilustrasikan oleh Adrinalia Buku ini diterbitkan oleh Litara Dan dapat didikmati di literacycloud.org Pelantar Daring Room Turit Ini dia Nah siapa nih? Oh ada seekor beruang Mama beruang Mama beruang kok berlari-lari ya Sampai penduduk desa semuanya liatin mama beruang loh lari-lari Tapi kita cari tahu ya Mama beruang mau kemana sih? Mau ke pasar? Mau ke toko? Atau mau kemana ya? Yuk kita cari tahu ya Oh ternyata ada Momo Sahabat ceria Tahu tidak? Ini namanya Momo Oh rupanya sudah terdengar Bel sekolah berbunyi Teng-teng-teng Tandanya sekolah sudah usai Tapi mama-mama masih jauh dari sekolah Lihat ini semua Para mama sudah mau jemput naik sepeda Dan mereka teman-teman Momo sudah dijemput Temanku Daniel dijemput mamaku Daniel Teman jerapa dijemput mama jerapa Sementara Momo Ya dadah kawan-kawan dadah Momo kamu belum pulang? Belum Mama aku belum sampai Ya sudah kami di luar ya Momo dadah Dadah Lama-lama Momo bisa ketinggalan sendirian ya Wah lihat Sekolah kan sudah hampir sepi Dan semuanya sudah pulang dijemput mamanya masing-masing dengan sepeda Momo masih sama ibu guru deh Hmm untung ibu guru mau temenin ya Mau tungguin sampai Momo dijemput Sambil beralih lari Dan pastinya capek ya Mama Momo terus berusaha Supaya Momo tidak kelamaan tunggu di sekolahnya Lihat semuanya naik sepeda Kring 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 Begitu kira-kira bunyi sepedanya Bel sepedanya berbunyi Kring 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 Lihat semuanya naik sepeda Kring 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 Wah begitu kring 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 k Iya nih, ibu harus belajar naik sepeda supaya ibu bisa jemput Momo. Oh iya, ibu benar mau naik sepeda. Tapi kan kita tidak punya sepeda seperti teman-teman kita, bu. Gimana ya? Ibu selalu terlambat menjemput Momo di sekolah. Ibu pun ingin belajar naik sepeda, tapi bagaimana caranya? Mereka tidak punya sepeda. Mereka tidak punya sepeda. Sahabat ceria, ternyata mamanya Momo mau belajar naik sepeda. Supaya apa? Iya, supaya tidak terlambat lagi menjemput Momo pulang sekolah dan bisa bersama teman-temannya yang lain. Hmm, bagaimana caranya supaya mamanya Momo bisa belajar naik sepeda? Hmm, kita cari tahu ya. Yuk kita buka bukunya ya. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Ehm, nah ini dia. Ternyata idenya adalah pinjam sepeda. Lalu mereka pun pergi ke rumahnya Flamingo. Flamingo, Flamingo, bolehkah aku pinjam sepedamu? Kata mamanya Momo. Hmm, coba saja. Kalau misalnya cocok, silakan pinjam. Wah, baik banget ya Flamingo ya. Eh, oh tapi ternyata rupanya terlalu tipis sepedanya. Lalu Momo dan mamanya pergi mencari sepeda yang lain. Minjam dari temannya yang lain. Permisi. Halo Jerapa. Jerapa, Jerapa, bolehkah aku coba sepedamu? Lalu mamanya Momo mencobanya dan... Wah, terlalu tinggi. Baiklah, kalau begitu coba temannya Momo yang lain ya. Baik, semangat Ibu, semangat. Lalu mereka, permisi, permisi. Gajah, gajah, bolehkah aku pakai sepedamu? Halo Momo, halo mama Momo. Silakan saja, sepedanya ada di samping rumah. Dan mama Momo bersemangat mau cobain sepedanya gajah. Wah, ternyata sepedanya terlalu besar. Mama Momo tidak bisa memakainya. Lihat, sepedanya besar sekali ya. Wah, baiklah kalau begitu. Kalau begitu bagaimana kalau coba meminjam dari teman yang lain? Baik, baik. Yuk kita antarkan mamanya Momo ya. Untuk sampai mendapatkan sepeda yang tepat. Akhirnya, mama Momo bertemulah dengan mantel emas. Dan mamanya Momo langsung menanya sama mantel emas. Hai mantel emas, bagaimana kalau sepedamu? Aku pinjam sepedamu ya, mantel emas ya. Boleh saja mama beruang. Tapi mama beruang yakin mama beruang mau pakai sepeda aku. Ya, kita coba saja. Kita coba. Ternyata sepedanya terlalu kecil. Coba yang lain ya mama Momo. Semangat ya. Baik, baik. Semangat, semangat. Dan mama Momo terus berjalan mencari teman yang lain. Dan juga bertemu dengan Tarsius. Ini loh sahabat ceria Tarsius. Wah, sepedanya imut banget. Lalu mama Momo mau coba pinjam. Dan Tarsius bilang, silahkan. Tapi, 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 tapi. Ini lebih kecil lagi daripada sepedanya mantel emas. Sampai Momo pun bilang sama mamanya. Ibu, jangan. Ternyata tidak mudah ya untuk mendapatkan sepeda yang cocok. Wah, mama Momo dan Momo berkeliling kemana-mana. Dan sepertinya bingung juga ya mendapatkan sepeda yang cocok. Tiba-tiba, oh ini ada temannya Momo. Sini, sini. Pakai bunyaku saja. Wah, punya siapa ya dia? Oh, ternyata ini sepedanya orang hutan. Wah, ternyata benar-benar pas. Dan, eh, baik banget deh. Orang hutannya bilang gini loh. Kalau begitu, untukmu saja. Uh, baik banget ya. Mamanya Momo segera mencoba sepedanya. Hmm, dikayu, 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 dikayu. Keliling, keliling, keliling. Yeay, hooray, ibu bisa naik sepeda. Yeay, senang banget loh. Mamanya senang, semua teman-temannya juga senang. Yeay, sudah dapat sepeda, bisa naik sepeda lagi. Wah, lihat sekarang Momo juga naik sepeda. Kering, kering, kering. Asik, terus mengayu sepeda, mengayu sepeda sampai. Heay, heay, ibu jangan ngebut. Sekarang ibu tak telat lagi Menjemput Momo pulang sekolah Kering, kering, kering sepeda melaju Momo pulang dengan hati ria Bersama ibu naik sepeda Sahabat ceria, begitulah perjuangan seorang ibu. Ibu pasti berusaha memberikan yang terbaik buat kita semua. Oh iya, sudah 15 menit berlalu Dan Kak Berna sudah selesai membacakan buku cerita kali ini. Jangan lupa ya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya Di episode-episode yang akan datang Follow Instagramnya Dunia Ceria Yaitu At Dunia Ceria Underscore The ITV Dan sahabat ceria Juga jangan khawatir kalau ketinggalan episode hari ini Ikuti saja di Youtubenya Dunia Ceria Silakan subscribe, like, dan juga boleh komen di Youtubenya Dunia Ceria The ITV Sahabat ceria, luangkan waktu 15 menit satu hari untuk membaca buku Ajak juga papa dan mama untuk membaca buku bersama Kak Berna pamit dulu ya Sampai jumpa lagi Caranya Mereka tidak punya sepeda Mereka tidak punya sepeda Mereka tidak punya sepeda